Kejadian yang sangat memprihatinkan terjadi kembali di mana Indonesian Helper yang baru pertama kali kerja di Singapura, Mbak Henny Rahayu 27 tahun dianiaya oleh keluarga majikan. Mbak Henny tidak hanya dianiaya oleh satu orang tapi tiga orang dalam rumah majikan yaitu Mem, Ama dan Akong dengan cara disiram menggunakan kopi panas, menggunakan setrika panas, menggunakan pisau dan juga ditampar oleh si Akong. Menurut berita yang saya baca, Mbak Henny tidak dapat mengadukan diri karena Mbak Henny tidak punya handphone yang dapat digunakan untuk menghubungi agent atau keluarganya dan Mbak Henny tidak mendapatkan off-day selama bekerja dengan majikan barunya ini. Untungnya, tetangga mengetahui perbuatan biadab dari majikan Mbak Henny dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari hasil investigasi, MEM atau employer mendapatkan hukuman 20 bulan penjara di Singapura, Ama 9 bulan penjara, dan Akong 3 bulan penjara. Yang ingin saya sampaikan di sini, ketika teman-teman mau mengambil job baru saat interview, pastikan kalian informasikan bahwa kalian mau dan harus menggunakan handphone setelah jam kerja kalian Untuk dapat menghubungi keluarga ataupun agensi ketika kalian dalam keadaan yang memprihatinkan dan juga mendapatkan off-day yang telah diwajibkan oleh MOM Dalam keadaan bahaya ketika kalian bekerja di rumah majikan, pastikan kalian mencari bantuan secepatnya Kalian bisa hubungi tetangga yang berada di sekitar rumah majikan atau langsung mencari bantuan atau pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan perlindungan terlebih dahulu Jangan sampai korban berjatuhan lagi seperti kasus Mbak Henny ini Tolong forward dan teruskan pesan ini, video ini ke teman-teman semua agar tidak terjadi lagi korban seperti Mbak Henny di Singapura